Hanya dalam hitungan hari, Formula E akan segera digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi balapan di Jakarta International Iprick Circuit Ancol. Anies memastikan jika segala persiapan Formula E telah rampung. Secara subtansi, proses persiapan hanya tinggal mengerjakan hal yang sifatnya kosmetik, seperti pengecatan dan pemasangan stiker. Selain itu, Anies Baswedan juga bertemu dengan sejumlah pebalap Formula E yang telah tiba di Jakarta. Terdapat 22 pebalap dari 11 tim yang akan berlaga di Jakarta Ipricks. Untuk penjualan tiket Formula E juga sudah tuntas dan diperkirakan akan ada sekitar 22.000 orang yang akan menonton langsung balapan Formula E.